Hai pindah blok sedut enggak efek drag-barking Oh nyala api kata sini habis itu Excel kita udah menang harusnya eh olah kena dong apa namanya itu kursi ya biar dia bubar aja kagak kena-kena sumpah ada kursusnya mana ada double aja double-double-double ya Halo guys lagi channel HWZ kali ini aku mau gameplayin sebenernya itu dua ya sebenernya tapi ya kita coba aja si bed XL King ya jadi ini dulu enggak dulu ya kemarin ya kemarin itu habis kalau enggak salah itu 12.000 yang berarti itu enggaknya 12.000 sekitar segitulah temen kupas itu di 22 kayaknya aku lupa guys pokoknya sekitaran 12.000 dan ini pendant segera rekomend banget ya untuk kalian yang tidak punya kartu spesifiknya ya gitu ya Kenapa kau enggak tak berkomendasi tidak kurekomendasikan karena ini cuma spesifik ke kartu tertentu aja gitu ya contoh ke Karin sama Presiden Crow ya itu paling gampang paling gampangnya adalah ke Karin dan Presiden Crow Kenapa kok disini Kenapa harus taruh disini gitu ya karena ini kartu yang tidak punya anti bebas sewa ya enggak punya kes enggak punya anti bebas sewa kalau kalian lihat mungkin lihat doyon di sini doyon tuh kalau nggak salah ada ini abaikan bebas sewa ada terus kalau lu lihat crow yang lama ya yang original itu juga ada guys anti bebas sewanya ada ya terus untuk kedua kartu ini itu tidak ada sedangkan sekarang kayaknya baru rame ya baru rame yang namanya biker blackrabbit biker blackrabbit tuh banyak banget yang pakai ya nah nggak beker blackrabbit duang ya sepertinya ada ini juga diamond trapboard juga ada ya diamond trapboard ada terus apalagi ya ya pendek-pendek bebas sewa tuh kayaknya baru ngetrend akhir-akhir ini ya karena emang kayak ngasih kesempatan kedua ya daripada helm ya kalau helm kan udah kayak kurang efektif aja mungkin efektifnya cuma di HP aja gitu ya tapi kalau misalnya karena panggil summon pet atau segala macem bebas sewa itu masih bisa diandalkan gitu ya berbeda gitu ya Oke kita ini aja ke gameplay aja sebenarnya nggak cocok ya di kartu-kartu yang disini cuma yang paling serb ya paling enak sepertinya cuma di black winter ini dan kebetulan aku dapat dari kartek di web event ya di event itu ada kartek legendary gratis yang dimana kalian bisa klaim ya tanggal 1 November lalu ya dan bisa dapet itu dan kebetulan aku dapatnya black winter ya kalau di akun pertama dapetnya Ken kalau di akun ketiga itu dapetnya gaya guys dan itu udah ada kostumnya kebetulan ya Oke ini kita one game playin setnya kayak gini aja sebenarnya aku nggak harusnya nggak pakai helm titanium Paladin ya nah disini ada ya ada opsi dimana itu apa ya apa namanya tuh super defense milik black winter ya jadi ada kayak tarotnya gitu ya defense kurung penjara defense efek berbahaya defense kompletion tapi kan kalau misalnya aku ngambil defense kurung penjara defense efek berbahaya bisa teralihkan ke helm gitu ya guys ya gitu Oke kita akan coba aja main di map baru aja ya di baru aja karena aku rasa ini cocoknya di map baru kayaknya berarti black winter pun agak nabrak ada blok S ya soalnya kalau nggak salah ini masih ada ini enggak sih agak ada ya ya elah hilang guys ciri khasnya dia ya gimana dia tuh harusnya ada ini guys kekurung penjaranya enggak ada juta setelah itu ada snow apa namanya tuh snowman ya snowman ubah jadi snowman blog itu guys tetapi sih winter dulu ada itunya ya dan itu juga rilisnya dulu buat nge-counter kimun kalau nggak salah pas winter yang ori ya bukan yang ini kalau yang ini tuh aku nggak tahu ya itu cuma sel selingan aja kayaknya sama gm dibuat untuk selingan aja gitu ya nggak tahu kenapa gm rilis ini tapi tidak ada skill yang sedikit relevan gitu ya kayak contohnya ya ini apa namanya defense serbut Marble tuh nggak ada di kartu ini ada defense kurung sih defense kurung tapi bukan berarti itu relevan ya oke aku nggak tahu ini selamat atau gagak karena dia cross sekali setut kita kalah gitu ya tapi dicoba dulu tidak ada salahnya mencoba ya oke eh sini nggak sih kalau dia mundur ya tarik dulu selamat apa kagak gitu Oh dia nggak punya sky guys dia pilih pakai HP iya spy harusnya itu tapi kita bisa tarik dia lebih gampang harusnya ya tarik dia lebih gampang ya betul sekali lebih gampang harusnya nah ini kita lihat efek blognya itu menonaktifkan ya si drug art itu menonaktifkan skill lawan jadi kalau misalnya kalian tiba sama kayak si bloknya Nike sebenarnya mungkin ini Oh ya ini cocok buat Cecil juga ya aku lupa lupa bilang Cecil juga cocok buat oh bukan bukan buat buat pakai kanan buat pakai pedang ini gitu ya cocok guys seharusnya ya dulu ada namanya Ponsign sebenarnya itu udah lama juga itu Ponsign kalian mungkin nggak ngambil juga karena ya mungkin enggak serap gitu tapi kalau menurutku sih lebih baik ya lebih baik sepertinya bagusan Ponsign deh sepertinya begitu ya karena kulihat skillnya pun tiga Ponsign itu lebih bagus lah eh pronya karena proyubi ya mungkin ya kita coba serang dulu drawing nyala nggak oke Nice untuk drug artnya enggak ada Pontus eh ya kalau dilihat sih oke aja nggak ada masalah sih aku lihat ya tapi ini serangannya jujur aja kurang brutal kalau kalian bawa ini kayak cuma buat nonaktifkan bebas sewa aja sih kurasa kurang serap ya betulannya ada biker black rebuild ya kita bisa tes dia nggak bakalan nyala ya juga seperti oke enam tupa atau 12 ya 12 aja keku rasa ya 12 aja atau kalian main winternya itu maju mundur biasa guys Iya maju mundur biasa aja kayaknya ya dia nggak ada helm shield oke karena kurs mah mantap ini udah bisa apa-apa sih harusnya dia ya tidak keblok judulnya kita ngomong-ngomongnya enggak di depan 10 eh eh tariknya kemana kegak bisa narik lagi ya tru dia ya gimana tuh aku pilih pindah blok sudut ya Oke kita malingin sini Oh ya nih sewanya disini enggak sama kayak map baru ya masih nerapin fitur map lama ya itulah problemnya ya Oke aku ngambil sini apa ya nanti kita bisa pakai style tapi Wontos Drawie nyala kita bisa tarik lagi tapi ini udah kena kurs setidaknya aman ya untuk pemakaian black winter sih kurasa sih nggak usah dipakai guys karena ini kartu emang dasarnya nggak jelas sebenarnya dasarnya nggak jelas pasti itu meta apa sih ya aku lupa guys aku lupa meta apa ya dulu ya aku lupa banget itu meta apa lupa banget akhir akhir tahun akhir tahun itu rilis siapa ya Elin Elin enggak sih aku inget kue Elin deh kayaknya Elin ya kayaknya Elin terus habis Elin tuh apa sih kayaknya itu ya ini aku si Elin terakhir itu terus habis itu Elin turunnya tuh gara-gara dead ya kalau nggak salah Oke udah dicat juga kita pindah ke dalam satu lain kesini aja kali-kali nyala nggak itu kurang mahal kurang mahal kurang mahal asli ya tepuknya dia bebas sewanya bisa nyala ya tapi jeleknya pendan ini adalah hanya aktif ketika kita bangun saja ya tidak tiba kalau nggak salah itu si dragety ya dragety itu ketika tiba pun dia bangun dragart nya lagi tapi ini kenapa pendan kenapa hanya saat bangun buat bangunannya ini sayang banget sih saat buat bangunan doangnya satu kan saat tiba juga ya Oke kita lanjut lagi Oke Kro lagi ini Kro di obrol apa gimana nggak tahu ya Kro di obrol apa gimana aku nggak tahu tapi kronya itu roh ini guys setnya itu nggak ada gitu loh kayak tadi itu masih mendingan ya tadi itu masih ada kroska itu sama breaker black rabbit gitu ya kali ini enggak ini helm paraoh yang versi 2 ya eh Bumping paraoh ya ya Bumping paraoh Oke 10 eh dia bangun situ doang ya jadi bisa tarik nih habis ini kalau misalnya dia masih jangkauan ya Oke tetek sini kayaknya Oke abad kita belakang ke bulgogi bisa ini masih jalan sekali lagi helm jalan sekali lagi guys ini guys tapi lem paraoh ya cuma Bumping dia sayang banget ya bukan helm paraoh yang defense pindah paksa dan tangkap itu enggak ada belum ada belum ada apa lagi pakainya ini aja deh eh ngapain juga aku udah bawa cross kaisus Aduh nggak kepake sih tarutnya enggak kepake tarutnya enggak kepake jujur aja aku mau ambil di bahasa-bahaya ya helm udah ada defense kurung dia enggak bawa kurung ya betapa guys Oke bantus tadi satu kali di situ ya eh tuh bukannya nyala sebenarnya nabrak sih kalau buat si Blackwinter sendiri ya nabrak guys eh enggak enggak pecah ya enggak kepake sini kartu ya aku enggak pernah lihat juga yang full power ya seperti aku enggak pernah lihat yang full power juga sih jadi aku rasa emang dasarnya enggak kepake ini narku ini tidak sekepake itu ya sekepake itu ya pilih bintang karyaku tadi yang jelas ya itu fungsinya biar nonaktifkan namanya Biba Siwa jadi bagus seharusnya ya untuk beberapa kartu spesifik yang aku sebutin tadi ya Karim presiden Kroo sama si Cecil tuh cocok kecil sih iya sih Cecil soalnya dia enggak ada blok efeknya guys jujur aja ya enggak cocok sih kalau misalnya kartu kayak gituan enggak ada blok efeknya ya pedang tapi enggak ada blok efeknya Niki itu kayak perlu lihat aneh dan lihat aneh bro dah eh ya dobel lagi eh kalau datang ke situ ya sama aja tau ya kita ke dia kena cat gitu nah oke kita tinggal serang lagi aja ya kesini nah ini kan udah hilang guys nah ini jeleknya ya yang enggak aku suka yang enggak aku suka tuh kayak gini guys nggak bisa dipasang lagi ya kita harus bikin bangunan baru lagi gitu itu pun salat sampingnya masih kosong ya kalau sampingnya udah keisi ya sama aja enggak kepake gitu jadi ini memang bener-bener buat kartu yang sekali eksekusi ya kayak ya itu bener tadi tiga kartu tadi yang kusebutin itu Oke terakhir kita coba lagi oke run grow lagi ya perlu tiga kali ketemu grow tapi kronya lebih mantep sih lebih mantep ya oke kalau dilihat lebih mantep ya tada kurung nggak ada kurung mungkin aku lebih srek nih tarotnya ada udah defense defense ini guys bukan defense completion-completion udah nggak butuh aja apa ya defense Rebut Marble atau ini aja cancel panggil ya lebih guna sih tapi cancel panggil udah di UA ya kalau anti TTL tuh kayak gimana ya udah banyak banget ya hampir mungkin lebih dari 20-an pendan kayaknya enggak ada di sepuluh puluhan pendan mungkin ya puluhan pendan itu pakai anti TTL gitu loh kayak udah umum banget ya itu serangan gitu eh serangan lagi skill ya udah terlalu umum ya dia 8 kalau drawinnya nyala lagi kita agak susah nah tuh kan paling taruh sini nih ke sini udah tahu aku mah itu bulgogi ya oke kita pakai ini aja nggak ada gunanya juga sebenernya sih oke 4 oke kita ke satu ya biar jaraknya sama dia deket jaraknya sama dia deket nggak nyala oke terima kasih atas tidak nyalanya ya eh ke enam black gold eh nice ini pindah blok sudut ya kayaknya pindah ya pindah lah eh kurung ya kurung ya dikurung terus black goldnya nyala Oh enggak oke malah nggak nyala black goldnya tampet-tampet eh eh emm ini kayaknya emang harus maju mundur scarecrow nggak sih maju mundur scarecrow eh bukan maju mundur scarecrow maju mundur tonjok scarecrow itu lho guys harus pakai itu kayaknya nggak sih kayak lebih enak gitu daripada aku pakai sky ya enggak tarik ya giliran ketemu yang serius kayak gini loh ya enggak kena nih kita kena-kena tapi ya semoga survive ya oke masih bisa guys enggak babel aku masih enggak papa sih enggak babel guys soalnya enggak kena kurs juga untung ya belum kena kurs dia yang penting sebenernya dia kalau kena kurs kita menang nih kalau dia kena kurs ya dia kena kurs baru menang kita gitu pindah ke area aku kesini aja enggak tahu di blok es buat apa juga buat winter ya kalau misalnya samain tema ya enggak gitu juga enggak gitu juga gitu ya nyamain tema gitu kan ini temanya es itu dimasukin ini antar terimanya kaga es tuh kenapa nggak dimasukin kenapa dimasukin entah ya kenapa kepikirannya kayak gitu ya pindah blok sedut enggak efektif working oh nyala oke kita harus ini habis itu Excel kita udah menang harusnya ayolah kena dong apa namanya itu eh kurs ya biar dia bubar aja agak kena-kena sumpah ada kursnya mana ada double aja double double 11 ya eh enggak kena kurs masalahnya guys aduh gimana aja tahu gitu ganjil genap ya tadi ya tak 12-in gitu mungkin nih ganjil genap aja tahu gitu mah kalau dia double kan bahaya ya tinggal loncat lagi summon sekali lagi terus sil kita enggak ada yang untuk ngelawan kursus udah cuma butuh itu aja kena kursi ya udah tentu nggak ada bubble ya bisa lah ya aku ngejar ininya eh ada cashback nggak ini agak ada cashback ya kagak bisa lah agak bisa guys setaku kagak bisa iya kan kagak bisa lah agak ada marblenya kok pilih pilih pindah blok sudutnya mana pilih pindah blok sudut sembilan oke makasih ya oke tolong ini tolong lah satu kali ya oke nyala dong kena kurs aja ya kena kurs aja ya ngebantu banget itu kena kurs nah udah nah kalau kayak gini kan dia nggak bisa ngapa-ngapain guys gitu kalau nggak bisa ngapa-ngapain suka ini suka ini kecuali dia ini ya kecuali dia ngurung guys jadi kayak kalau misalnya dikurung kita tuh bisa disummon kan kursnya aktif pas turn dia ya jadi dia langsung dianggap terusnya nggak nyala itu nggak tau bug atau bukan kalau dia cerdas sih bakalan gitu sih oke oh itu juga nyala tuh blok copy-copy juga nyala ngomong-ngomong kalau untuk si ini aku nggak tau kalau untuk si Ted Hill ya dia lempar pedang terus nyala atau nggak kayaknya nyala sih kayaknya nyala aja sih nyala-nyala aja harusnya ya oke kita kejar dulu guys siwanya ya murah ini kali-kalianku cuma 30% itu dari babyven juga gitu kan oh ternyata gacor bagus tidak ditak oh astaga ya ampun kita ngabisin 780M ya gimana tuh jalan-jalan itu kalau siwa kita nggak mahal lanjut oke pilih pindah blok sudut yang penting pokoknya dia masih kena kursi itu masih nggak apa-apa oke pindah dalam satu line kesini aja oke total sini ya oke double lagi ya agak pindah blok sudut ya oke masih ya masih kena kursi yang penting masih kena ayo dong kena lagi nih udah lepas anjir udah lepas ya stack game tuh agak empat nggak sampai oke sini berarti bentar aku mau tak pindah kesana guys biar dia nggak terlalu ini ya sewa ini murah soalnya itu situ yang penting yang mahal aja kan sekalian ini kali 80 kan iya kali 80 dulu sekali ayolah udah lah bangkrut anjir oke bangkrut guys menang lah bangkrut 3 kali ya di spam tiba kronyeleneh 1 kali kronyeleneh yang lumayan lumayan oke itu aja untuk review block efeknya ya kalau bilang ya gacor gacor aja lah 70% anjir agak ada masalah sebenernya ya masih oke-oke aja ya tapi kalau kalian tidak punya kartu spesifik sih saranku tidak usah dikejar ya karena emang tidak berguna di akunku ini kurasa tidak akan berguna dan jadi pendan nganggur ya karena ya di akun utama pun kayak kurasa yang nggak kepake guys karena akun utama ya siapa yang butuh anjir lu pakein ke ini juga nggak bakalan cocok pakein ke koro eh ke koro ini ya jatuhnya boros sih kalau ke koro ori ya karena koro ori juga nggak perlu kurasa ya karena dia udah ada anti bebas sewa dari skill bawaannya gitu ya tinggal bawain kali-kali aja di pendan kalau dipenya di cross kaisus ya itu tinggal bawa kali-kali aja gitu itu aja sih ya jadi kalau saranku sih lebih penting kalian kejar yang excel ini kalau suatu saat kalian pengen kejar ini ya kalau kalian suatu saat pengen kejar si apa namanya itu ngkarin ya nanti kalian bisa langsung dapat udah punya pendan lainnya duluan dan lebih bagus gitu ya daripada kalian bawa yang ini doang nanti harus ngejar lagi ya ngapain anjir mending ya gitu aja sih sebentar cek dulu ini kenapa dapet lagi dah satu lagi nih aku dapet satu edge lagi nih oke gitu aja sih ya ini gak tau kelar apa kagak ini kelar kayaknya semoga kelar ya oke gitu aja untuk gameplaynya Black Winter sama Pain dan Bad Exile King ya terima kasih sudah nonton jangan lupa di like dan di subscribe sampai jumpa di next video bye-bye bye-bye